PENOMPEN CROWN FC Jadikan Laga Lawan PSIS Pemanasan Hadapi AFC Cup Pelati penompen crown FC, Oleg Starensky mengaku sangat antusias menghadapi laga uji coba melawan PSIS Semarang yang akan digelar di Stadion Jatidiri Semarang, Sabtu nanti. Oleg menyebut laga akan berjalan menarik mengingat kedua tim akan tampil dengan skuad terbaiknya. Sangat happy menyambut laga besok, akan menjadi pertandingan menarik, kedua tim akan menampilkan pertandingan menarik, PSIS lawan yang cukup baik mereka punya supporter yang luar biasa. Mungkin besok pertandingan akan berjalan dengan intensitas tinggi. Pelatih asal Ukraina itu menambahkan laga uji coba internasional ini juga akan menjadi kesempatan untuk menguji kekuatan timnya jelang tampil di ajang AFC Cup. Meski ini laga sifatnya uji coba tapi kami komitmen karena ini internasional game dan kami akan coba menyamakan laga nanti sebagai simulasi bertanding di AFC Cup, dan kami harus beradaptasi dengan laga-laga internasional jadi pertandingan ini sangat penting, terangnya. PSIS Semarang bakal uji coba dengan penompen crown FC, Gilbert Agius, ini ujian yang bagus. PSIS Semarang bakal menjalani pertandingan uji coba melawan klub asal Kamboja, penompen crown FC, yang akan dilangsungkan di markas PSIS Semarang, Stadion Jatidiri, pada Sabtu, tanggal 24 Juni tahun 2023. Juru taktik PSIS Semarang, Gilbert Agius, mengatakan bahwa laga tersebut akan menjadi ujian yang bagus untuk tim besutannya. Jelang laga tersebut, Gilbert menyambutnya dengan sangat antusias, terlebih, penompen crown FC diketahui bakal datang dengan kekuatan terbaiknya. Laga nanti akan jadi ujian yang bagus karena kita menghadapi lawan yang kuat, mereka juara di Kamboja dan diperkuat banyak pemain tim nasional Kamboja, kata Gilbert, dikutip dari situs resmi PT LIB, Jumat, tanggal 23 Juni tahun 2023. Lebih lanjut, Gilbert juga menilai laga ini menghadirkan pengalaman yang memberikan sisi positif bagi para pemainnya. Pelatih asal Malta tersebut meyakini duel lawan juara Kamboja itu akan menjadi laga uji coba yang bagus untuk melihat sejauh mana progres timnya. Ini juga jadi pengalaman yang baik untuk tim, tantangan yang baik dan bisa untuk menguji seberapa jauh kemampuan kami dalam pertandingan, ujarnya.